Bagi seorang murid, kekurangan harta dan kelebihan harta itu adalah ujian Berita disebutkan sebagai Secara nampak itu adalah hal yang menakutkan Tapi pada hakikatnya itu adalah keindahan Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Teman-teman dimanapun anda berada Alhamdulillah senang sekali pada hari ini kita bisa bersilapur rahim lagi Untuk mendaras warisan intelektual dari Habib Abdullah bin Al-Haddad Yaitu Kitab Risalah Adab Sulukil Murid Bagi teman-teman yang ingin membaca, memiliki edisi terjemahan Kitab Risalah Adab Sulukil Murid Karya Imam Abdullah bin Al-Haddad Yang kebetulan diterjemahkan oleh Habib Husin Nabil Maka teman-teman silahkan bisa kunjungi Klik link deskripsi yang ada di kanal Youtube ini Dan Alhamdulillah di dengatan kita telah hadir Habib Husin Nabil, saya Sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sehat Habib? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Kita telah sampai di satu bab yang saya kira ini memiliki relevansi dengan bab-bab sebelumnya Kita bab sebelumnya membahas tentang sabar, beragam aneka sabar dan sebagainya Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas Ada kaitan yang sabar tapi lebih spesifik ke rintangan eksternal Yang menghalangi bagi siapapun yang berjalan kepada Allah SWT Dalam fasal ini dibuka oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad itu Terkadang seorang murid itu diuji dengan kefakiran Dengan kesempitan hidup dan sebagainya Maka sayogianya bagi seorang murid ini Bersyukur kepada Allah Atas semua ini Atas semua derita, atas semua kefakiran dan sebagainya Bahkan yang lebih menarik nanti saya nanyakan Habib Imam Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan Dan hitunglah, anggaplah semua yang kau derita itu Kefakiran, kesempitan hidup Ini sebagai Yaitu sebagian dari kenikmatan yang besar Nah ini maknanya apa Habib? Kalau kita kenalkan kefakiran itu Ini musibah Fakir musibah Sempitnya penghasilan kita Itu juga musibah Tapi dalam perspektif Imam Al-Haddad Justru ini semua diubah Bukan musibah Tapi ini adalah kenikmatan yang besar Itu maknanya apa Habib? Jadi Memang ini Buku ini buku ringkasan ya Jadi di bawah setiap kalimat itu Sebetulnya ada Banyak sekali informasi yang Harus kita gali ini ya Di dalam beberapa kalimat yang dibaca tadi Pertama beliau mengatakan Seorang murid itu Kat Kat itu berarti tidak semuanya Kadang-kadang Terkadang Maksudnya kadang-kadang disini Bisa jadi Satu orang murid Itu Dunia itu mengalami naik turun Kadang-kadang dia kaya Kadang-kadang dia cukup Kadang-kadang dia Apa namanya Dalam keadaan miskin Atau dalam keadaan Sangat Perlu gitu ya Faqah Faqah itu dalam keadaan terdesak Dalam keadaan darurat Tidak menutup kemungkinan Kita ini manusia Bukan malaikat Jadi Memang bab ini dibahas oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Hadad Karena ini juga merupakan problem Bagi setiap orang Yang mau meluangkan hidupnya Untuk beribadah menyembah Kepada Allah SWT Kita tahu Bahwa Sejak awal kita membahas kitab ini kan Al-Imam Abdullah bin Al-Hadad itu Sudah mengarahkan kita Bahwa Tujuan hidup itu Hanya Nyembah Allah SWT Menyebut nama Allah Mengagungkan nama Allah SWT Dan Melakukan perbuatan yang bisa Mendatangkan rida Allah Dan mendekatkan posisi kita Kepada Allah SWT Nah Jadi inti dari hidup adalah Menyembah Allah Kemudian beliau juga menjelaskan Kita harus bersabar Dari gangguan-gangguan Yang sudah kita bahas Di pertemuan-pertemuan yang lalu Itu kan gangguan-gangguan Internal Seperti yang tadi disampaikan Kayak Hawa nafsu Setan Dan lain-lain yang berurusan Dengan anggota badan kita Berurusan dengan hati Tapi ada juga Gangguan yang seperti tadi disampaikan External Dan mau tidak mau Kita ini bukan malaikat Kita hidup di dunia Ya kita harus menyambung hidup Di dunia ini Dengan mencari rezeki Nah rezeki ini Satu permasalahan Bagi seorang murid Yang mau mendekatkan diri Kepada Allah Sebab Cara pandang seorang murid Kan harus berbeda Dengan cara pandang Orang yang tidak memiliki Tujuan seperti murid Mungkin Kalau orang yang Tidak memiliki cara pandang Seperti Para murid Para salik Mungkin boleh jadi Ibadah itu Mengganggu Dunia mereka Ya Mengganggu mereka Dalam mencari rezeki Nah Tapi cara pandang Murid itu Loh saya ini Diciptakan Untuk Allah Dari Allah Milik Allah Untuk Allah Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia ini Yang mengganggu Saya dalam Mengganggu ini Dalam arti Mengganggu pikiran saya Karena kalau Itu sesuatu yang diperlukan Pasti itu sesuatu yang harus dipikirkan Padahal kita ini diminta Hanya selalu memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Hati kita ini harus kosong Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bagaimana Hati saya akan kosong Jika saya perlu kepada Rezeki untuk nyambung hidup ini Maka ini dimasukkan dalam Satu masalah Di dalam kitab ini Walaupun dipersingkat Sebetulnya Sebetulnya Permasalahannya Bukan sekedar Ketika Seorang murid itu Dalam kondisi darurat Atau dalam kondisi miskin Makanya dia mengatakan Kalau Pertama dia mengatakan Kalau dia diuji Dengan kemiskinan Dengan sempitnya hidup Faya mbagi lahu Ayya syukur Allah Maka hendaklah dia Bersyukur kepada Allah Bersyukur itu kan Nikmat Kenapa dia di awal Menyebut ini Balak Iya kan Dia menyebutnya Yubtala Yubtala itu kan balak Kalau bersyukur Itu adalah Nikmat Makanya dia kemudian Menyebutkan Ala dhalika Ayya syukur Allah Ala dhalika Waya udduhu Min a'za min ni'am Dan hendaklah dia Menghitung kondisi Miskin Dan daruratnya dia itu Sebagai nikmat Yang paling besar Di awal dia menyebut Ini balak Kemudian dia Memerintahkan Orang Murid yang terkena Musibah ini Dia merubah Persepsi Musibah ini Sebagai nikmat Yang besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Kalau dia Memerintahkan Seorang Murid yang Miskin Memandang Kemiskinannya itu Sebagai nikmat Yang besar Berarti Berarti dalam Situasi itu Menjadi terbalik Yang musibah itu Murid yang kaya Yang mendapat musibah itu Murid yang kaya Karena yang Yang miskin Itu menghitung ini Nikmat Padahal di awal Dia mengatakan Ini adalah musibah Jadi Sebetulnya bagaimana Apa maksudnya Maksudnya Dia mau menjelaskan Pada hakikatnya Murid yang bergelimang Harta Itu dia terkena Musibah Murid yang Sopit Harta Itu juga terkena Musibah Juga terkena Musibah Sama saja Berarti tergantung Kita Tergantung diri kita Tergantung Tergantung kita Menyikapi Musibah itu Betul Dan boleh jadi Musibah Kaya itu Lebih sulit Daripada musibah Miskin Boleh jadi Boleh jadi Sebab Bersabar terhadap Kemiskinan Itu masih Lebih Mudah Daripada Bersabar Tidak kufur Nikmat Itu lebih susah Sebagian besar orang Ketika dia Bergelimang Harta itu Lebih Susah Dia memanage Hatinya Nah makanya Secara tidak langsung Alimam Abdullah Buna Hadad Itu mengatakan Kalau engkau Dalam kondisi Sempit Ekonomimu Kondisi kamu Itu masih Lebih Baik Daripada Murid Yang diuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Harta Harta yang melimpah Ini bukan berarti Kemudian Seorang murid itu Ya sudah Tidak usah memikirkan Harta Tidak usah memikirkan Faktor rezeki Tidak Yang namanya Diuji Itu kan berarti Bukan dari dirinya Ujian itu kan Datang dari Faktor luar Makanya dia Tadi saya Pembahasan kita Ini faktor eksternal Faktor eksternal Itu yang tidak Dikuasai oleh Diri kita Artinya bukan Murid itu malas Kalau murid itu malas Itu namanya Bukan diuji Tapi dia Punya rasa malas Dan rasa malas itu Dilarang di dalam Islam Saya teringat Ada satu Hikmah dari Ibn Atta'ila Skandari Ibn Atta'ila berkata Bahwasanya Ibn Atta'arrufi Falatubali Ma'aha Inkolla Amaluk Jadi Jika ketika Allah SWT Itu ingin Membukakan dirinya Di dalam Syarah Hikam Itu Ibn Atta'arrufi Bahwasanya Yang dimaksud Disini adalah Ketika Allah Ingin membukakan dirinya Lewat Derita-derita Lewat Penderita Dan Penderitaan Itu Falatubali Engkau Jangan Jangan Bersedih hati Bergembiralah Inkolla Amaluk Sehingga Amalmu itu Ketika amalmu itu Sedikit Jangan kau bersedih Jangan bersedih Karena Saat Terita itu Menghinggap Dalam diri kita Menghampiri kita Itu sebenarnya Allah sedang Memperkenalkan dirinya Kepadanya Jadi Kalau saat kita Beribadah Kita itu Sedang Pedekati Kepada Allah Tapi saat kita Di tengah Musibah Allah itu Justru mendekati kita Sehingga Lebih Bahagia Saat Menerima Derita ini Ada Ungkapan yang lain Itu adalah Bahwa derita Disebutkan Sebagai Do'ahiruha jalal Wabatinuha jamal Secara nampak Itu adalah Hal yang menakutkan Tapi Pada hakikatnya Itu adalah Keindahan Tuhan Betul Ini memiliki Kesamaan Seakan-akan Yang harus digarisbawahi Yang disebut Derita itu apa Yang disebut Nikmat itu apa Iya kan Kalau di dalam Kalimat yang disampaikan Ini menjelaskan Sebetulnya Derita Atau Nikmat Itu Tergantung Dari Orang yang Mengalami Itu Jadi Bagi seorang Murid Kekurangan Harta Dan Kelebihan Harta Itu adalah Ujian Ujian dari Allah Makanya Berapa banyak Murid yang Bersungguh-sungguh Mendekat kepada Allah Menderita Pada saat Dikelilingi Banyak Harta Karena Takut Dia berpaling Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah makanya Alimah Maksudullah bin Al-Hadad Mengatakan Disini Kalau kamu Tidak punya Harta Kamu bersyukur Kepada Allah Karena Jalanmu Untuk mencapai Allah Itu lebih Mudah Sebab Ada Satu Rintangan Yang oleh Allah Disisihkan Dari Hidupmu Yaitu Harta Yang Mengganggu Tadi Sekali lagi Bukan berarti Kemudian Dia berpangku tangan Terus Dia tidak berusaha Tidak bekerja Ini kan menunjukkan bahwa Sekali lagi Musibah Dari luar Artinya Dia sudah berusaha Maksimal Tapi Ketentuan itu Dia tidak bisa menentukan Nasibnya dia Ya sudah Yang dia dapat Seperti itu Ya sudah Syukuri aja Jadi mungkin Kalau misalkan Seorang murid ini Setempah Derita Penderitaan Kemiskinan Macam-macam Kemudian Dia responnya Dengan negatif Justru malah Double Penderitanya Betul Makanya Imam al-Hadad Saat kamu sudah Berusaha Tapi kondisimu Seperti ini Maka jangan Mungkin Bahasa saya Jangan Menambah Deritamu Gantilah dengan kebahagiaan Syukur Macam-macam Semuanya Sehingga Tidak merusak Hatinya Tidak merusak Ini Ini sebetulnya Kenapa kok Imam Abdullah bin al-Hadad Ini Mengingatkan Seorang murid Yang diuji Dengan kemiskinan Itu Agar Agar Dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alasannya kan Lianna dunya adu wa tun Dunya itu musuh Musuh Ini sudah disisihkan Belum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Yukbilubiha Ala a'da'ihi Wa yasrifuha An awliya'ihi Allah itu Menyodorkan dunia Kepada musuh-musuhnya Dan Memalingkan dunia Dari Wali-walinya Orang-orang yang dicintai Maksudnya Menyodorkan dunia Kepada musuh-musuhnya Musuh itu Tergiur Dengan dunia tadi Bukan Orang kaya itu Musuh Allah Tapi Musuh-musuh Allah itu Akan tergiur Dengan dunia tadi Sedangkan Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dia kaya Dia akan berpaling Dari dunia Hatinya Akan berpaling Dari dunia Alimah Abdullah Bin Al-Hadad Ini sedang menjelaskan Bahwa Perkara rezeki Itu akan Mengganggu Semangat Seorang murid Dalam mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Dia Salah Menikapi Kalau perkara rezeki Itu Menjadi penting Sekali Di dalam Jiwa Seorang murid Nah itu Akan mengganggu Perjalanannya Dalam mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya dia Mengarahkan Cara pandangnya Menghadapi Permasalahan Rezeki ini Nah itu sebabnya Orang tidak mungkin Bisa memiliki Cara pandang Yang seperti ini Kecuali dia Memiliki rasa Tawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala